Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Gimanapun anda berada berjumpa kembali dengan kami Channel Bejo Ndonyo Akhirat Sakbejo-bejani wongkang wali Isihluihbejo wongkang ining lan waspodo Dan tetap NKRI Harga Mati Ternyata setelah ditelusuri Dikritik Bermain media sosial Ini juga berkai Dan ternyata Hasil dari penelitian G.H.J. Madudin Usman Al-Bantani Yang sampai pada kesimpulan tegas Bahwa nasab Ba'alwi terputus Atau tidak tersambung Kepada baginda Rasulullah SAW Dengan beberapa momentum Yang tepat sehingga Gaungnya itu semakin lama Semakin membesar Awal-awal kecil Karena diuntungkan media sosial Terus semakin lama Semakin membesar Pertama dan mungkin Paling utama adalah Disrupsi teknologi informasi Yang membuat peristiwa Di belahan bumi yang sangat jauh Sekalipun Dapat diakses dengan mudah Dan sangat cepat Bahkan Hanya Dengan hitungan detik Medsos Atau media sosial Seperti Facebook Twitter Wad Dan Youtube Dan lain-lain Menjadikan isu ini Sebagai konten Yang mendatangkan Banyak viewer Kedua Meskipun isu ini Berusaha didiamkan Seperti tudingan Beberapa pihak Kepada Robito Alawiyah Yang sampai saat ini Belum memberi tanggapan Secara resmi Atau Ketua Robito Alawiyah Yang dalam beberapa Channel Youtube Menyampaikan Ajakan Kepada Jamaahnya Untuk Tidak Melihat Atau Mendengar Isu Yang menyerang Kemapanan Zona Nyaman Baalwi ini Derasnya Informasi Yang menyusup Lewat Algoritma Media Sosial Tetap Tidak Bisa Ditangkis Selanjutnya Orang-orang Yang selama ini Bersabar Atau Sengaja Diam Menyaksikan Arogansi Beberapa Oknum Baalwi Yang Angkuh Dan Berbuat Seenak Hati Mulai Memberi Reaksi Sama Kerasnya Dengan Aksi Yang Dilakukan Oleh Oknum Oknum Baalwi Tersebut Ketiga Akses Terhadap Sumber Pengetahuan Juga Semakin Mudah Ditambah Banyak Konten Kreator Yang Memberi Reaksi Terhadap Dalil-dalil Atau Rujukan Yang Biasa Digunakan Oleh Oknum Baalwi Untuk Membenarkan Tindakannya Seperti Pernyataan Habib Yang Jahil Lebih Mulia Daripada 30 Orang Alim Atau 70 Orang Alim Dijelaskan Oleh Zaini Dalam Channel Youtubenya Dengan Rujukan Yang Credible Bahwa Jika Fia Jika Fis Fis Antara Habib Jahil Dan Orang Alim Maka Orang Alim Menang Karena Ilmu Lebih Utama Daripada Nasa Juga Yang Dijelaskan Oleh Mohsin Ovisial Dalam Channel Youtube Bahwa Hadis Yang Sering Dikutip Tentang Empat Golongan Yang Akan Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu W'allahu Di Hari Kiamat Memuliakan Habib Menutupi Kebutuhan Mereka Membantu Urusan Urusan Mereka Dan Mencintai Mereka Tidak Sekedar Dengan Kata Kata Tapi Tulus Sampai Kehati Ternyata Hadis Itu Adalah Hadis Palsu Dalam Kesempatan Lain Mohsin Ovisial Juga Menjelaskan Bahwa Para Baalwi Yang Selama Ini Alergi Dengan Sia Mulai Menggunakan Dalil-dalil Yang Justru Familiar Di kalangan Komunitas Sia Dan Kita Bisa Melihat Di Beberapa Channel Youtube Dan Akun Twitter Baalwi Yang Terindikasi Dari Kalangan Sia Juga Berusaha Mengkantar Hasil Penelitian G.H.J. Madudin Usman Albantani Ini Baalwi Dari Kalangan Sunni Dan Sia Akhirnya Bergandingan Tangan Untuk Membelah Nasab Mereka Sejumlah Kritikan Beruntun Oleh Netizen Indonesia Membuat Baalwi Di bawah Naungan Robito Alawiah Ibarat Manusia Yang Terluka Parah Hingga Tak Mampu Berkutik Bahkan Sekedar Mengeluarkan Kata-kata Untuk Membelah Diri Tidak Bisa Kemungkinan Yang Paling Merasakan Dampak Dari Serangan Telak Tersebut Adalah Baalwi Yang Hanya Mengandalkan Nasab Untuk Memperbaiki Nasib Para Megalomania Yang Kecanduan Akan Pujian Dan Sanjungan Dan Mereka Yang Selalu Menginginkan Freelick Dalam Kehidupan Sosial Sedangkan Para Baalwi Yang Alim Rendah Hati Dan Bijaksana Mungkin Akan Menganggap Bahwa Ini Hanyalah Satu Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguji Mereka Sebelum Mencapai Predikat Kekasih Allah Terima Kasih Tetap Ingkiri Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.